Wing Chun Wing Chun Oke, ini ngomongin tentang film tadi kan Ini ada hubungan sama kehidupan Kalau ngomongin tentang hidup, hidup itu kan cuma sekali Iya, of course Dan mampu masih punya kesempatan, kesehatan, dan juga semangat Kita ini harus belajar sebanyak mungkin Dapat informasi sebanyak-banyak dari manapun Dan jangan mudah puas Dan juga gak boleh takut untuk mencoba hal-hal yang baru Setuju banget sama kata Fira ya Kalau kita terus hidup di dalam yang kayak namanya tempurung Kita gak pernah berkemamer, gak? Dan sekarang ada berita datangnya dari Olga Lidia Yang katanya setelah dia puas dengan berekting Dan sekarang dia akan mencoba hal baru Yaitu sebagai seorang Produser Setelah sukses ikut menyutradarai film Recto Verso beberapa waktu lalu Pada tahun ini Olga Lidia kembali berencana membuat sebuah film baru Di karya terbarunya ini Gadis kelahiran Jakarta ini pun mencoba menggeluti posisi Yang tidak pernah ia geluti sebelumnya Yaitu sebagai seorang produser Ini peran baru buat saya Karena di film ini saya menjadi produser Kalau di sebelumnya saya jadi eksekutif produser Kemudian jadi sutradara Sekarang sebagai produser gitu Dan juga pemain gitu Jadi kerja rangkap Karena ini memang filmnya Bisa dibilang film indie juga Dibuat oleh teman-teman dari SAS Sakti Actor Studio Membuat sebuah film berjudul Eology untuk kekasih Penulisnya adalah Ekasitorus Dan juga sutradaranya adalah Ekasitorus Filmnya Ini ya Sebenarnya serius Tapi kalau ditonton Sebenarnya lucu banget Jadi Komedi Komedi Tapi digarap dengan sangat serius Temanya menarik banget Semua orang punya hubungan dengan ayahnya Dan ini apabila satu keluarga Dimana ayahnya ini menjadi satu tonggak Yang dibutuhkan Mungkin tidak hanya secara materi Tapi secara emosional gitu Dan kemudian belum meninggal Masing-masing anggota keluarga Akan mengalami kehilangan Nah bagaimana setiap orang ini menghadapi kehilangan itu Dan bagaimana mereka berusaha memperbaiki kehilangan itu Itu yang menjadi menarik Settingnya Rencananya di Jogja dan sekitarnya Mungkin Gunung Kidul dan Jogja Settingnya sendiri ya lebih ke rumah Jawa Zaman dulu lah gitu Kira-kira keluarga yang masih cukup feodal gitu Yang anak-anaknya tapi juga udah mulai sekolah di Jakarta Dan juga di Jogja gitu Jadi keluarga yang seperti itu kira-kira Ini digarap secara sangat serius Salah satu contohnya aja Kita workshopnya itu sampai 120 jam Jadi syutingnya masih November Tapi Juni udah reading Juli reading Terus Agustus all the way sampai November Kalau tayangnya sendiri Karena kami berharap bahwa film ini memang Lebih tujukan untuk festival-festival Jadi pada saat akhir tahun ini selesai Proses mungkin sekitar 4 bulan Nah kemudian kami keliling dulu festival di luar negeri Baru kemudian tahun 2015 baru tayang di Indonesia Memang rencana untuk marketingnya seperti itu Jadi dimarketkannya dulu di luar negeri dulu Terus kemudian baru diputer di Indonesia Optimis ya dalam arti melihat apa yang diperjuangkan oleh teman-teman saya Waktu yang mereka korbankan Benar-benar mengerjakan ini bukan sebagai pekerjaan semata Tapi benar-benar dari hati gitu Karena kita pengen bikin sesuatu yang bagus dan berbeda gitu Gila Itu dia tadi ya Langkah bisnis yang baru lagi digluti sama Olga Lydia Kalau beberapa waktu yang lalu kan kita sempat ngobrol sama Olga Lydia Tentang bisnis restorannya F&B-nya Sekarang tentang film yang kali ini jadi produser Tau gak Adi Bim Menurut kamu apa yang bikin produser itu dibilang sukses? Bisa mendistribusikan filmnya ke banyak pihak pastinya ya kan Dan filmnya harus laku keras Kalau gak laku keras ya berarti kurang sukses PR-nya itu dia tadi Produser itu PR-nya cuma satu Gimana ceritanya atau caranya bikin film yang laku Yang jelas harus punya relasi yang banyak Kemudian bisa nyari investor, nyari sponsor Tapi tantangannya beda-beda Mungkin Olga Lydia selama ini kan udah jadi pemeran kan Di depan layar udah pernah ngelakuin itu semua Jadi kayak udah cari tantangan baru jadi sutradara Udah pernah juga Rektor Venoso filmnya booming juga Cari lagi yang baru jadi produser Nah sekarang tantangan baru nih cari investor bisa mendistribusikan Dan semoga aja filmnya nanti sukses berat Superwoman banget nih ya Yap dan tadi sempat denger readingnya berapa lama Fir? Hampir pulang lebih 6 bulan ya dari bulan Juni Wow itu emang persiapan yang sangat amat panjang Ini bukan film Kan dia bilang tadi film indie Film indie tapi kayaknya Mungkin indie tapi dalam prosesnya enggak indie Enggak indie ini bener-bener Apalagi ada juga menyangkut nama-nama besar Seperti ada Bang Eka Sitorus juga terlibat dalam film itu Kita doain aja supaya film menanti booming Amin Amin